Pemuda bernama Waldi, usia 19 tahun warga desa pantai kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, diduga tenggelam pada Minggu 11 April pukul 1 siang. Kapolsek Kapuas Barat Ibda Eko Basuki mengungkapkan pencarian korban yang memiliki riwayat epilepsi dilakukan oleh tim gabungan. Setelah dua hari, tepatnya selasa 13 April pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, jenazah korban mengapung dan ditemukan tim gabungan hanya berjarak sekitar 5 meter dari titik awal tenggelam. Ketua BPK Tirta Borneo Kapuas Rahmat M. Nur menjelaskan, jenazah korban ditemukan oleh BPK Tirta Borneo yang siaga dengan lampu sorot di tempat kejadian dan melihat langsung korban mengapung keluar dari dalam air dengan kondisi meninggal dunia. Tim gabungan yang terlibat dalam pencarian diantaranya Basarnas Palangka Raya, Polsek Kapuas Barat, Koramil Kapuas Barat, BPK Tirta Borneo Kapuas, BPK SB10, BPK Putra Mahakam, BPK Al-Ikhlas, Perangkat Desa Pantai, dan warga sekitar. Dari Kuala Kapuas, Kontributor, Kalteng TV Terima kasih telah menonton!